Udah merekam ya? Oh iya, oke. Saya bersihkan. Saya bersihkanlah dulu. Dari awal. Ini bersih. Saya bersihkan juga. Ini juga tabelnya saya bersihkan. Oke, yang pertama itu kita panggil tabelnya terlebih dahulu. Nah ini tabelnya. Ada rata-rata nilai jual dan rata-rata nilai beli. Kemudian kita import. Nah kemudian muncullah. Nah disini. Nah ini view. Ini ada beberapa fungsi. Bisa juga summary tabel. Selanjutnya, disini source code-nya. Bisa juga diakses melalui data science plus. Kalau data science itu tinggal di copy. Nah misalnya sudah muncul ini. Copy. Sudah muncul, di copy. Bisa juga di copy langsung. Nah selanjutnya saya paste ke sini source code-nya. Nah yang tadi sudah kita masukkan tabel 2. Nah yang di sini. Kita copy, paste ke sini. Nah kita panggil rata-rata nilai jual. Nama, 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 penamaan variable-nya itu TS jual, time series jual. Kemudian ini mulainya tahun 2017. Mulai dari 1. Saat ini menandakan bulan Januari. Di mana 1 tahun itu frekuensinya 12. Selanjutnya, kita beli lagi. Ini saya hapus karena nama, nama di Excel-nya itu saya tidak pakai underscote. Jadi kita bisa panggil langsung beli. Nah sama, frekuensinya juga 12. Kemudian tinggal kita plot. Plot jual, plot beli. Nah muncullah hasil dari time series beli. Nah ini diambil dari data tabel 2. Nah jadi plotnya semua ini. Kita ambil. Nah iya sudah muncul. Selanjutnya, nah ini. Nah ini untuk melakukan Arima model. Untuk tinggal kita copy. Penjelasannya. Mana ya penjelasannya. Ini saya lihat referensi juga. Ini mengganggu sum. Tombol nuter. Tidak muncul ya. Nah saya jelaskan dulu yang ini komponen time series jual dan beli. Nah kita sudah copy. Selanjutnya, saya paste ke atas. Nah yang di atas ini fungsinya untuk menampung semua hasil. Kalau mau menjalankan, kita masuk ke bawah di sini. Menanyakan itu rekomposit apa? Nah itu tadi penjelasannya. Mana ya di sini? Data science. Soalnya di sini yang saya kirim itu gak ada penjelasan. Oh. Cuma source code-nya. Nah ini yang di sini. Nah ini yang di sini. Sudah kan. Nah ini Arima model for forecasting. Nah ini contohnya. Ini step by step. Nah ini ada rumusnya. Kemudian semua penjelasannya. Ini example-nya. Nah ini saya ganti dengan file yang kita punya. Sudah jauh ya. Kemana. Memasukkan introduction. Arima model. Rumusnya. Ini langsung prediksi ya. Mungkin akan bisa cari sendiri yang komponennya penjelasan lebih dalam. Itu ada di R nih atau di R publish-nya atau ada di Google itu? Ada buku yang dikirimkan Prof itu. Yang BI. Ada di situ. Step by step. Di bagian time series-nya atau di bagian regresi-nya? Soalnya kan. Itu bagi. Time series kayak. Oh time series ya. Ya. Time series. Arima. Oke. Aku kan. Temu komponen jual. Plot komponen jual. Kita belajar sama-sama juga. Ini kita zoom. Di sini ada muncul empat. Ada yang versi random. Sesional. Ini yang per session. Permusim. Ada yang trend. Trendnya. Apa artinya? Observer. Ini yang mirip. Grafiknya mirip dengan data aslinya. Kalau ini random. Nah betul aja. Kalau session-nya. Per session. Per session. Per musim. Per musim. Kalau trend-nya. Nah trend-nya itu naik ya. Oke. Kemudian ini datanya dari 2017 sampai di akhir 2020. Oke. Kemudian untuk jual. Sekarang untuk beli. Tinggal kita run. Kita run. Kita bisa bahasakan sendiri. yang beda tipis kan ya. Iya. Datanya. Selanjutnya. Ini. URKT. URKPS itu kan kan. Ada di buku ya? Sudah dipelajari belum? Oh belum kan. Belum. Kalau ini termasuk ke Tanseris atau ke itu kan. Soalnya kan sih itu bagian regresi kan. Nah itu kan ini kan model lapar kan. Berarti tektor auto-recreation. Nah itu. Lebih condong ke Tanseris-nya atau ke regresinya ini tuh. Tanseris kan. Soalnya di apa? Kalau di regresi itu. Kalau regresi sih udah baca kan. Iya. Cuman. Regresi kan di regresi itu kan. Nggak ada bagian engkau gini-nya gitu. Berarti sih juga harus pelajari type series-nya. Berarti kamu. Kalau penjelasannya bisa mungkin di sini. Di help. Apa tadi itu? URK. Bisa nggak? Nggak ada ya? Yaudah coba nanti bisa cari lagi. Ini. Ini yang bukan. URK. Saya sampai bikin itu aja kan. Untuk penyelesaannya selanjutnya. Tems-series yang masuk ke tems-series. Kita lanjut dulu. Masuk ke sini. Nah ini untuk TS jual. Tems-series jual. Saya run. Cannot find function. Oh. Saya belum jalankan. Library-nya mungkin. Library-nya saya jalankan. Library forecast. Kemudian saya kembali. Ke. Ini. Benar nggak? Bentar. UR. Cannot find. Mention. Ini nggak terbaca function-nya ya. Coba yang di air. Halo Kang. Ya. 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 Ini fungsinya nggak terbaca ya. Ini kasusnya sama kayak temen saya kan. Di laptop temen saya juga itu. Si inginnya nggak terbaca. Tapi yang ini pas di laptop saya baca. Ya. Kan dicoba di dua laptop kan. Di penyakit saya sama di saya. Nah di penyakit saya ini kasusnya kawinnya juga error. Pas di laptop saya bisa gitu kan. Cuman ada data yang isilnya tuh. Yang bukan hilang sih. Yang nggak kebaca gitu. Tapi anehnya tuh baca semua. Sama satu-dua ruang gitu. Nah ini sudah kebaca. Dia itu library-nya kurang. Kurang itu ya. Dan unit routes. Muncul lah hasilnya. Nah ini yang R apa tadi. Ke PPS itu. Oh ya Kak. PPS itu ya. WR Cup. PES. Eh PSS. Nah muncul lah hasilnya seperti ini. Mungkin akan bisa terjemahkan sendiri. Ini ada beberapa lag. Ini ada ACF dan PACF. Nah ini umum. ACF dan PACF. ACF. Dan PACF. In Arima. Nah ini ada penjelasan. Atau correlation. Nah ini kita akan menghilangkan beberapa lag. Nah sehingga hasilnya itu stationary. Nah ini kan banyak penjelasannya ya. Ada namanya ini. Yang diplock. Nah ini untuk jual. Nah selanjutnya. Untuk beli. Residual itu apa kan? Apa residu itu? Kan ini kan ada residuals. Yang di residuals from test regression of type TAU with three legs. Kan yang kiri ini itu kan residuals. Terus yang bawahnya itu apa kan? Kalian juga ya berarti. Yang ini ya? Bukan yang atasnya kan. Yang sendiri itu. Oh yang ini? Oh ini. Itu kan residuals. Terus yang bawahnya itu apa kan? Yang small. 10, 20, 30, 40. Jumlah datanya mungkin ya? Berapa? 2017 ke... 2020 berapa digit? Sampai 2020 kan? 2021 kan? Januari 2021. Ya. Di datanya itu saya hilangkan ya Januari-nya. Karena kita akan memprediksi satu bulan ke depannya. Oh gitu. Sampai 2020 Desember gitu. Iya. Mungkin itu datanya per sini. Jumlahnya ya? Jumlahnya? Tuh tahun 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ya? Oke. Ini untuk beli. Selanjutnya. Ada di friend. Oke. Nah ini tadi yang error-nya. Kalau ada yang error. Bisa terbuka. Tinggal bukain. Library-nya kurang. Nah ini stationary jual. Ini di friend. TS jual di friend 1. Ini bisa diubah-ubah. Kemudian saya run. Error in H simple. Ini kurantai ya. Plot. Nah tadi yang di atasnya itu gak pakai T. Nah ini sudah muncul. Stationary nilai jual. Dari 17 sampai akhir 2020. Kemudian ini untuk beli. saya tambahkan T. Oke. Selanjutnya. Nah ini ACF dan PACF. Sudah belajar ya kan? Leg-leg. Belum. Belum. Di regresi gak ada. Gak ada. Yang serius. Ya makanya saya bingung. Saya juga bingung secara jelasinnya ya. Gak masalah ini. Yang stationary. Kapan data yang dikatakan stationary itu? Apa syaratnya? Ketika 0,5 ya? Dibawah 0,5 ya? Yang ini datanya. Kalau gak salah sih 0,5. Ya kan? Jadi datanya itu dapat dikatakan stationary jika dibawah 0,5. Kalau ini sudah syarat memenuhi namanya. Yang leg-nya ini leg 31. Kita bisa ubah-ubah yang disini. Leg 34. Leg 34. Leg. Ini di frame 1. Jadi semua tulisan disini di area itu bisa kita modif sendiri. Nah itulah nanti membedakan hasil kita dengan hasil orang lain. Dia pakai leg-nya berapa. Apakah cara kita sudah benar atau belum. Selanjutnya. Temp series. Maaf. Maaf. Coba ke atas. Ini ya? Yang atas. Yang ini? Yang tadi yang barusan. Oh yang ini? Kita lanjut ke sini ya. Temp series. Oh ini. Tadi sampai disini ya? Ya sampai situ. Saya copy ini. Kemudian saya paste ke sini. Ini bisa juga dipaste disini. Tinggal kita enter. Kemudian ini plot. Kita akan plot time series. Sessional. Ini tadi. Temp series stationery. Kalau ini. Temp series stationery. Nah kita plot. Nah sama ya hasilnya. Sama ya. Dengan peta selinya. Nah selanjutnya. Nah selanjutnya. Kita masukkan. Nah ini sudah. Stasional. Tadi. Ada 0,6. Nah ini sudah. Sudah memenuhi ya. Di bawah 0,5. Nah tadi ada. Ada. Di bagian sini. Ini ada yang melebihi 0,5. Kemudian. Stasional. Kenapa? Yang garis panjang itu. Apa ini datanya? Datanya. Dia kaget kayaknya disini. Kan data selinya. Coba lihat. Nah ini. Oh itu ya yang di tahun 2020-2021 ya. Kan data selinya itu. Saya lihat memang. 8.000 ke 13.000. Main jauh ya berarti. Jauh. Jadi dia. Bacanya itu lag disini. Ada lonjakan. Ada lonjakan. Sangat drastis. Iya. Pembelian itu. Ini. Kalau ada data itu begini. Ini memang. Bisa merusak juga. Nah yang penting. Kalau data selinya. Kita tulis. Yang sebenarnya saja. Gak usah diedit. Gak usah ditambahkan 10.000. Karena kalau diedit ya. Datanya bagus. Kalau ini kan kita. Random. Data selinya. Nah ya benar ini. 48 tadi. Sampai 48. Yang gambarnya tadi. Yang di. Sini ya. Sini 48. Dari 10.000. Oke lanjut. Mau nanya. Bentarnya. Tadi kan dari. Itu. Yang residual. Semana tadi tuh. Nah yang ini. Nah itu. Ada minus. Minus 3.000. Minus 3.000. Minus itu tuh. Minus 3.000. Minus 1.000. 0.000. Oh ini yang dekatnya ini ya. Di residual itu apa artinya ya. Hasil bagi ya. Residu. Sisa-hasil bagi atau sisa-hasil. Sisaan. Sisaan ya. Sisa-hasil bagi. Ya sisaan. Selisih dari nilai fleksi. Dan nilai sebenernya. Nah itu selisih. Nah jadi selisihnya. Dia tarik geris lurus. Kesini ya pastikan. Berarti ini yang 8.000 ya. Sampai. 13.000. Itu juga. Maksudnya. Minus 1.000. Minus 1.000. Kenapa ditariknya. 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 Mungkin di. Biar. Menghasilkannya ya. Leg. Terkecil. Ini. Sudah tidak mau. Di atas. Tapi. Kenapa yang ditarik dari situ. Di 0 gitu kan. Kenapa nggak di antara. 1.000. Atau di antara. Minus 3.000. 1.000 gitu. Atau memang udah ada di sana. Mungkin karena rata-ratanya. Rata-rata main di sini. Rata-rata dari atas ke sini. Saya beli itu garis. Karena kalau ambil garis di sini kan. Bukan nilai rata-ratanya. Kemudian source code-nya itu tadi. S2. Yang ini ya. Oh ini ada di penjelasan UR. KPSS-nya. Nah ini. Sudah muncul. Yang kita pakai itu. Unit root test for stationarity. Black. Bisa dibaca sendiri kan. Ada banyak nih. Jelas referensinya. Nah belum. Ini tem. Ya gitu lah kah. Saya juga ini sambil belajar ini. Karena ini lebih kayak statistik ini. Hitung-hitungan seperti ini. Apa perlu gitu kan. Kita apa. Saya. Itu juga. Coba manualnya gitu. Tidak bisa. Oh bisa. Manualnya. Kalau manual kurang kalau saya. Oke kita sampai di scene tadi ya. Sudah stasional. Semua memenuhi syarat ya. Sudah. Sudah memenuhi syarat. Kemudian kita pakai sini. Fit Arima. Nah ini ordernya ini. Nah kita nanti ketahuan mengapa pakai satu-satu. Ambalasannya pakai satu kosong kosong. Nah ini muncul di. Nanti di drive. Saya tes dulu. Ini ada Arima 1. Or 2. Ini namanya set test of coefficient. Ini untuk beli. Fit Arima. Oke. Nah jadi kita pakai. Nah ini kan ada banyak model Arima-Arima. Ini bisa ditukar-tukar nanti modelnya. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa pilih ini yang pertama satu-satu-satu gitu. Atau menggunakan dari tananya. Tentuang. Enggak. Kita cari ya base. Base apa ya. Tunggu. Yang di. Sini. Auto Arima. Belum sampai situ kan. Oh. Jadi bertahap dulu ya. Iya. Tapi saya sudah pakai yang the best-nya mungkin. Oh. Sudah beli. Karena. Akan C111 itu tuh karena yang the best-nya gitu. Dan ada yang lain. Iya. Betul. Nah. Kita Rima. Ini tadi beli. Ini jual. Ini cuma melihat. Ini. Itu hasil cloud-nya ya. Iya. Ini ada no box cloud. Bentar kamu nanya. Iya. Yang tadi. Yang hasil cloud-nya dari itu. Nah ini. Nah ini. Yang serius Fit Arima. Ada jual sama belikan. Nah. Terus disitu ada residuals. Nabungannya apa itu? Sama residuals. Ini kalau Fit Arima dia masuk ke folder nih. Fit Arima beli. Kita coba saja. Kan soalnya kan yang residuals itu kan udah ada. Tuk lognya sendiri kan yang tadi. Terus kenapa muncul yang di sekarang gitu. Karena dia panggilnya ini ya. Fit Arima. Mana residual. Dari sini. Sini. Nah ini. Muncul. Gimana cara jelasin ini? Jadi residuals itu tuh menunjukkan bulan sama tahun gitu. Atau gimana? Oke. Soalnya ini. Angkanya. Angkanya kan. Gimana ya hitungannya? Karena dia pakai koma di sini. Sisa hasil begini ya. Untuk mencapai stasiuner mungkin. Kan sebelah situ kan sisaan. Sisaan ya. Jadi dia muncul ini. Nah ini bisa dipanggil. Karena dia munculkan. Seperti ini. Mungkin itu kali ya. Soalnya ini kalau dipanggil. Nilainya seperti ini. Terus kita Rima beli. Residual. Bisa enggak. Bisa enggak. Bisa. Dia kebalik ya. Kalau data selinya dia ke sini. Sama. Sama ya. Enggak. Kalau file aslinya kan. Data sebelumnya. Gini. Dia mulai dari bawah. Kalau ini. Ada. Ada yang begini ya. Di bagian mana. Tadi saya lihat. Tapi bukan data selinya. Setelahnya itu dia. Setelahnya itu. Tampak. Kalau mungkin ini ya. Yang lagnya. Ini sebenarnya. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Nah kalau saya lihat sini. Sini. Mungkin itu baca lagnya. Karena dia ada yang mempunyai lag. Kita tadi sudah sampai sini ya. Iya. Sudah sampai situ. Boxplot. Sampai boxplot ini. Kenom. Yang boxplotnya tadi kelewat kan. Belum dijelasin. Ini ya. Nah ini. Boxplot ini. Nah ini. Maksudnya gimana. Gimana kan. Kita jelasinnya. Ini cuma tampilan sih. Tampilan boxplot. Tapi gimana ya. Ini gimana cari jelasinnya. Siapa. Tapi yuk kan. Itu bulat di atas. Di bawah. Itu apaan sih. Kalian atas itu apa. Sebenarnya ada keterangan itu. Yang di sebelah kiri apa. Yang bawahnya itu apa. Keterangan yang ada. Ini masuk ke mana tadi. Boxplot. Yang tadi. Ini banyak contohnya. Ini ada penjelasan. Tapi penjelasannya. Tidak bisa saya jelaskan ya. Nantilah mulai jaras. Tentang penjelasannya itu kan. Lanjut aja dulu ya. Takutnya nanti kalau dilanjut. Mungkin lupakan. Kalau udah di akhir. Biasanya iya. Karena kita waktu itu parah. Udah abis itu lanjut dulu. Pas udah di akhir. Udah sayangnya kalau gitu kan. Lupa yang saya pengen tanyain gitu kan. Mungkin kan. Sekalian aja gitu. Ini kalau saya terjemahin bisa enggak. Kumpulan data numerik. Berdasarkan nilai kuartilnya kan. Kalau di. Esplanet. Nampak-papak. Ini data cam ini. Oh ini ada penjelasannya kan. Tapi bentuknya tadi yang ini ya. Oh ini. Oh yang paling atas. Yang paling atas ya. Apa itu. Ketukan. Kaget. Oh iya betul. Kalau lihat dari keseluruhan. Grafiknya itu ada yang. Muncul satu ya. Yang apa sih yang keluar gitu ya. Keluar. Nah ini yang kebalnya ini rata-rata. Mediannya 50. Kuartilnya. Oh mungkin yang disini. Kita summary. M-series. Beli. Ini yang data aslinya ya. Ini data aslinya. Itu median kan tengah-tengah. 14.000. Tapi kok enggak sesuai ya. Disini ya. Sedangkan disini 3.000. 14.000. Kalau ini yang boxplot. Itu apa namanya boxplot. Fit Arima Residual. Yang ini kan kan. Yang dilihatin yang sekarang ini bukan. Summary. Yang ini ya. Katanya. Oh. Benda lagi. Ini yang TS beli. Tem series beli. Yang di atas tadi. Nah ini yang fit. Sudah melalui proses residual. Nah mungkin ini yang diplotnya. Coba saya. Boxplot. Nah ini kan boxplot. Kemudian. Coba kita. Time series. Ini kan data aslinya. Beli. Oh benar. Kalau begini sudah bisa jelaskan ya kan. Nah ini kan. Data aslinya. Kalau di boxplot itu. Paling rendahnya 8.000. Cuma yang paling banyak datanya itu. Rata-ratanya disini. Di bagian 14.000. Kemudian ada data paling tinggi. Ini tuh. Disini bisa kita. Summary. Ini tadi summarynya. Ini. Iya itu ya. Hasil. Saya juga belajar ini kan. Iya. Saya juga baru mengerti ini. Biasanya cuma plot-plot doang. Oke. Arima. TS jual. Arima. Benar kan. Yang kiki itu belum ke itu kan. Kenapa? Nah itu terbiak atas. Ada kiki. Kiki nor. Beda. Oh iya. Iya. Tapi gak ada hasil. Ada hasilnya. Ada kan. Itu hasilnya. Bentar. Kiki nor. Kiki lain. Saya copy dulu. Oh ini. Itu ya. Normal. Kiki plot. Kemudian. Sebelumnya. Oh dia cuma yang garisnya. yang tampil itu cookie line atau enggak coba yang sebelumnya yang ini yang ini yang tadi yang copy pass copy pass itu nah ini nah itu coba atasnya yang l box itu apaan itu itu udah belum tau oh yang ini itu udah belum udah ya ini yang di ini yang box kita bersetak berhubungan dengan ini oh gitu oh yaudah berarti ini oh itu hasilnya ya pas udah di box plot muncul hasilnya kalau di box text ini or place for randomness oh yaudah test for goodness of fit of arima models in implementer penjelasannya statistik time series different from zero oh dari nol ya nah ini kan sudah arti jenis setuju statistik apakah salah satu dari skompok auto-korelasi dari direct-waktu itu berbeda dari nol jadi mendekati nol ya oh dia berbeda dari nol dari nol ya berarti ini jadi datanya itu yang seribu 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 dia jadikan nol koma-koma semua iya berarti dari nol kan itu kan oke nah itu nah itu kuantils apa kuantils kan kuantils ya ini kuantils kuant teorikal kuant kau kuantil 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 ini penjelasan graphical parameter may be given arguments quickenome quickie plot quickie line quickie ini yang kuantil-kuantil gimana kan lanjut saya masih belum ngerti itu kuantil-kuantil kok kuartil sih saya gitu pancil pancil Terima kasih. 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 Ini berhubungan gak? Terima kasih. Tidak. Beda kan? Itu kan box plot. Kan udah beda gitu lagi. Yang ini normal key key ini. Datanya itu tuh yang tadi yang akan tunjukin yang 8, yang 99. yang ini. Yang ini. Ini residual. Kalau gak pakai residual, coba upload. Oke. Oke. Saya baru lihat juga. kalau saya upload. Kalau saya upload. Kenapa? 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 Sudah tanya bentuk begini, tantesan hasilnya. Oh yang tadi, yang ini kan, Fit Arimajual yang pakai ini, model Arimanya. Ini bukannya mudah. Kemudian yang ditampilkan itu yang residualnya. Nah yang ini. Fit Arimajual residual. Saya masih bingung, lanjutin yang tadi, itu udah beda lagi kan. Yang tadi, yang tadi enggak pakai residualnya. Ini yang pakai residual. Kiki Lines itu juga kan, Kiki Plot itu kan, Plot Kiki, nah itu kan ada residualnya kan. Iya betul. Terus yang akan saya nunjukin sekarang itu kan ada residualnya. Oh ini? Nah ini ya? Ya belum. Kalau yang Plot Fit Arimajual itu yang ini tadi kan. Iya ada residual. Kalau yang residual ini, coba saya Plot. Nah yang ini, kemudian datanya juga. Nah datanya ini. Sampai jumpa. kalau di air itu bisa juga di air penjelasannya cuman ternyata ada tiga model kukino kukip plot coba kita kukip plot mana tadi terima kasih yang ini kukip nom coba kukip plot error ya nggak bisa di plot terima kasih 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 Kalo aku copy plot. Gak bisa di plot ya. Kalo plot bisa. Udah dapet? Belum kan ini sih gak ada. Yang maksudnya itu mirip kayak gitu. Cuma saya gak ngerti aja gitu. Gak ada dikit gak apa? Kalo disini yang saya karya digital. Kalo dia tuh ada di bawah 20. Malah ada dia tuh mulai dari teoretical font. Dia tuh di antara minat 1 sampai 6. Saya gak ngerti maksudnya itu gimana. Nah ini tau gini kan tentunya. Itu kenapa segaris itu gak mendekat ke data-nya. Segaris sama hukum barat dari data-nya. Saya gak tau yang rumus ini. Dia main-nya main di nol ya? Gak cuman di nol luang kan. Bisa dimana aja dia. Gak cuman di nol luang kan. Gak cuman di nol luang kan. Gak cuman di nol luang kan. Ini sih dari airmubs-nya ikan. Tapi gak ada penjelasan. Ini sudah lihat? Kalo itu belum. Kalo ini lebih jelas kayaknya. Baru di airpods-nya. Baru di airstudio. Baru di air. Terima kasih. 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 Juga. Biarkan. Ini juga ya. Kita copy. Jual. Jual. Juga. 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saya prediksi Januari sampai Desember. Ada juga beberapa kekurangan artima kalau datanya sedikit ya prediksinya juga kurang. Hanya bisa prediksi misalnya tiga bulan ke depan. Padahal ini datanya 500 lebih apa? 48 saya lihat. Hah? 48? Ini kan yang dikirimkan. Bulan, tahun, rata-rata jual, rata-rata beli. Oh iya. Soalnya itu kan terlalu banyak datanya. Kan 590 ribu kan. Nah jadi dikirim bulan aja itu tuh. Jadi di lebih sempurna. Yang benar sih. Jadi totalnya 49. Nah ini summary. Summary itu untuk melihat nilai error tadi. Summary. Nah ini nilai-nilai error. Nah ini bisa dimasukkan nanti di laporan akhir. Ternyata nilai kita pakai apa? Kalau mau HP. Ini error-nya. Ini ada beberapa training data set-nya. Forecast-nya. Nah ini bisa dijadikan tabel juga. Dalam penulisan. Sudah sakir. Training forecast-nya ya. Ini nanti dibuatkan tabel. Yang paling rendahnya. Ini yang paling tinggi. Ini low dan high. Garis. Kemudian prediksinya ini tadi. 1466. Yang mendekati. Nanti kita ubah-ubah. Tinggal ubah modelnya. Yang tadi itu. Yang kita temukan. Yang mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Ini ada forecast method. Nah ini sudah dituliskan di sini. Hasil prediksinya. Oke mungkin. Cukup kan? Kok asyarakatnya sedikit-sedikit. Kenapa? Bentar. 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 tapi yang dipilih saya yang paling bawah yang paling terakhir yang paling terakhir oh ini saya berubah tadi jadi 12 kalau misalkan tetap satu gak bakalan keluar kan itu nah ini kan 12 ini bisa diubah ini kalau satu misalnya dua juga dua bulan ke depan ini kan Januari Februari ini aja diubah prediksinya mau berapa coba kalau satu asalnya gimana prediksi diplotnya gimana kenapa plotnya ini untuk jual berarti forecast jual kemudian ini wah sini kalau gitu udah keluar ya oh udah sama nanti jelasinnya yang ini summary ini bagusnya kalau kita bandingin berapa model misalnya tiap modelnya satu bulan berapa nilai errornya kita ambil nilai error yang paling rendah ini nanti kalau sudah dibandingin kita cari yang paling rendah disini itulah yang diambil sebagai best model yang mendekati bisa juga kita trainin dataset namanya jadi datanya ini kita potong kita hilangkan 2020 ini nanti kita prediksi yang ini kita atur rulan datanya kita masukkan saja 2017 sampai 2019 selama 3 tahun untuk memprediksi tahun 2020 datanya kan sudah ada nanti kita bandingkan hasil dari data aslinya kemudian data prediksi kita berapa tinggal kita tulis satu-satu kemudian dibandingin yang ini ini kan 2021 bisa jadi data yang semua ini kita tempel di samping 2020 untuk percobaan karena yang data 2021 kan belum ada yang adanya cuma bulan satu mungkin cukup ya udah kan udah aja deh kan ya udah diulang-ulang aja kan kalau kalau misalkan ya udah karena disini sudah jam satu kan iya wah dimana gitu kenalnya saya di Sulawesi iya over time ya iya kan saya baru tahu kan iya saya di Sulawesi nih oke buktirin saya kan dibanding udah balik udah balik udah balik sini Sulawesi orang Sulawesi kan aduh maaf banget nih kan soalnya soalnya temen saya itu yang yang sekelompok kan pada sibuk kerja kan kan pengen nanya ke siapa gitu kan iya kalau mereka mereka juga nanti terlupakan R gitu kan makanya istilahnya Akang lah gitu belajar ulang ini kan oh iya kan kalau boleh itu kan kalau boleh tahu nama panjang Akang siapa kan supaya nanti saya masukin di makalah oh iya saya masukin di kata pengantarnya gitu kan saya di chat juga Prof. Estiko mau buat KTI oh iya bentuk jurnal nanti kan dipresentasikan cara lulus S2 itu kan di incites kita presentasikan yang ini ada tanya kita bersama nanti masukkan saja nama Prof kalau nama Prof sudah masukin ke makalahnya dengan nama Akang itu kan nama Doa kan gelarnya apa oh S.Kom M.Kom S.Kom M.Kom ya oh bentar itu ya nah ini kemarin saya saya tulis bersama Prof Estiko ini pakai R juga nah ini yang sama anaknya Prof Estiko S-nya itu apa kan kenapa S-nya itu nama lengkap apa kan apa kan ya itu nama lengkapnya kan itu kan disitu kan cuman Wahidin S S-nya itu apa S-nya itu